Oke sekarang guna di gitar Kita bermain lagu untuk Just Alvin Sedap Sekarang kita telah kembali ke acara Just Alvin bersama Pembicara-pembicara Yang kaya ini juga bakal asik Kita ngomongin alam Kita ngomongin perjalanan yang kita Dapatkan Yang dari luar dan di dalam Kita akan bicarakan ini semua Tentang perjalanan kita Tentang pertemuan dengan Alam yang begitu indah Ini kan kita bahas Kita bertukar cerita Antara perjalanan Yang telah kita lewati Bersama atau sendiri Di just Alvin Mantap Ini langsung tiba-tiba ada ide gitu dimana? Iya Emang dia bisa begini ya, kamu pun dirayu pakein lagu, oh iya dong, dia malah kalau disuruh nyanyi orang gak bisa nyanyi lagu orang Dia mesti nyanyi lagu sendiri, dan spontan, kalau disuruh ngulang lagi pasti beda Kalau disuruh ngulang lagi pasti beda, oke saya punya teman lagi ada Dion Miokeja Salvin, nah ini juga traveler nih Ini dia yang buat saya gemuk, jadi baru pulang dari? Dari Malang, sekitarnya kemarin, terus sempat ke Sumatra Utara juga yang dengan kita lihat di Instagram dengan actor June itu Oh iya, dari Medan, dari lumayan jauh juga sih di Langkat itu, jadi butuh waktu 3-4 jam lah dari Medan Itu menarik banget sih, soalnya disana kan namanya kolam abadi, itu airnya tuh bersih banget, 100% clear Jadi kalau misalnya diambil dari underwater-nya tuh bener-bener kayak kolam renang yang bener-bener Visibility-nya jelas banget Jelas banget, bersih banget, seger Cuman ya gitu lah kadang-kadang kesadaran Iya betul, dan juga kesadaran orang-orang lingkungannya tuh gimana ya, suka vandalism gitu Jadi tulis-tulis nama lah di dinding, itu kan sayang banget gitu, terus sama masalah sampah sih gitu Dia ini kalau ulang tahun, dia pasti pergi kemana gitu, dari biasa nih, iya kan? Gitu ya, kalau nge-planning aja dulu, it's it Itu baru kenal Itu lagi pergi bareng nanti, gak mau berani gitu lah Kenapa ya, emang udah dibikin harus begitu? Sebenarnya kalau di-planning banget nggak, spontanitas juga Cuman belakangan 3 tahun terakhir itu kayak pengen ada sesuatu yang beda gitu In your life Iya, iya bener, terus juga yang paling terakhir sih tahun lalu kayak, wah ini kepala tiga nih, kayaknya spesial banget nih, kemana ya? Sampai akhirnya tuh seminggu sebelumnya, dua minggu sebelum ulang tahun tuh masih belum nemuin mau ngapain gitu Sampai akhirnya seminggu sebelumnya akhirnya menemukan destinasi yang top banget menurut saya Terus akhirnya saya ke Ringjani, muncak sendiri, dan akhirnya melewati ulang tahun di sana gitu ya Wow Kontemplasi gitu ya? Iya, karena dia single traveler loh Dia maunya sendiri pergi, dia lebih prefer sendiri ya? Iya, soalnya menurut saya kalau misalnya kayak liburan sendiri gitu, lebih nggak terlalu direpotkan dengan orang lain Dan saya pun juga nggak merepotkan orang lain juga gitu, karena kadang-kadang kan kepentingannya beda-beda gitu Kalau misalnya kayak saya suka foto-foto misalnya satu tempat ini saya pengen fotonya agak lebih banyak, tapi temen kayak misalnya pengen jalan duluan gitu kan repot gitu, jadi kalau misalnya bisa solo sih solo aja gitu Lebih enak ya? Kalau kalian udah satu paket nggak bisa Kalau kita udah sepaket ya? Nggak ada yang nyanyiin nanti kayak tadi Eh tapi waktu ulang tahun RI kemarin? Ya Ya Ngelam, diving dan ini ya, bendera merah putih Ya betul, kemarin kan memang program travelingku itu memang dia bikin edisi spesial untuk Hood RI 70 gitu Jadi dibikin tiga pengibaran bendera dengan tiga tempat berbeda juga di combine jadi satu gitu Kebetulan aku kebagian yang bawah laut gitu Dan itu sih pengalaman pertama aku juga sih Tapi enak ya? Hobi, kegemaran tapi dapat program yang menunjang karena situ juga gitu loh The best job in the world The best job in the world Iya kan gitu Dan sekarang kalau dulu mungkin orang pikir nggak seperti itu, sekarang kayak semua makin kepingin seperti kalian ya Karena makin banyak nih selebritis yang mulai tertarik traveling Yang dulu mungkin cuma pergi biasa aja Tapi lama-lama udah mulai menekuni ini dan bener-bener enjoy di dalam Itu kekuatan sosial media sih menurut saya Soalnya sekarang tuh traveling tuh traveler tuh kayaknya lagi naik down banget gitu kan Dengan Instagram tuh rasanya kayak orang setiap kali ngeliat Instagram gitu dengan foto-foto nature apa gitu Kayaknya di kantor rasanya kayak aduh gila ini kayaknya kita harus nabung, nabung, nabung Habis itu gue cuti, gue harus pergi kemana, kemana, kemana gitu Ya jadi kayak gitu Terus akhirnya dari kerja kantoran akhirnya gue pengen berhenti, gue pengen jadi travel organizer kayak gitu-gitu kan Akhirnya banyak seperti itu Dan sebetulnya kan membuka peluang lain kan Membuka lapangan pekerjaan lain sebetulnya Oke, empat negara, sembilan kota ya Pak, berapa? Ya itu 2012 Empat negara, sembilan kota Itu waktu ulang tahun 28 itu memang sedikit nekat sih Soalnya emang negara-negaranya pun juga yang gak umum menurut saya waktu itu Soalnya waktu itu pengen explore historinya kayak Kamboja, Myanmar Menarik banget gitu Ya Vietnam Ya Thailand sih belum yang terlalu yang belusukan banget gitu Tapi, jadi waktu itu emang solotip juga gitu Jadi emmm Memang bener-bener nge-plan sendiri Pengen Pengen explore-nya pun juga Ya memang meskipun pake ada kadang-kadang suka yang city tour gitu kayak gitu Tapi ya memang tetep explore-nya sendiri aja sih gitu Karena kan sekarang teknologi kan canggih banget kan Kita bisa googling sendiri, bisa ngapain sendiri, bisa cari tau sendiri Tanya ke penduduk setempat, blend dengan mereka Bongong dulu gak tau segi bahasa yang tiba-tiba beda gitu kan Dan kayaknya mungkin kayak misalnya lagi ke satu daerah atau ke satu tempat yang baru itu Sesama traveler itu kayak ada simpatinya, ada kayak apa ya Frekuensi yang sama Iya gitu, kayak kita semua sama kayak ke daerah tempat yang baru kayak saling ngebantu juga gitu Padahal gak kenal ya awalnya Iya gak kenal, bisa kayak jadi teman baru gitu Dan eh lu mau join, join aja yuk Berarti backpacker ya? Semi backpacker Semi backpacker Kayak waktu itu kayak saya pertama kali nyampe tuh di Vietnam tuh di Ho Chi Minh Gak sengaja emang ketemu sama backpackernya orang Indonesia juga Yang akhirnya ya kita pasti lebih menghemat biaya akan lebih bagus gitu Akhirnya ya eh gimana kalo kita join aja gitu ke satu daerah itu dengan naik nyewat mobil gitu Ya kayak gitu gitu Dan malah lebih seru ya Karena bisa saling nambah ini kan pertemanan dan kemudian jadi lebih tau mau kemana segala macem gitu Berarti tergantung niat kita kesana ngapain ya Betul Karena kan itu kan ada kemistri kan dari situ kan Kalo kita udah mulai kemari kesana, orang juga bisa nangkep itu kan sebetulnya kan Karena gak sembarang kalo kita mulai agak snob sedikit kan pasti gak akan mudah untuk masuk ke dalam Pernah sih waktu itu di Bali sempet kayak cliff jumping gitu Yang memang sebenernya itu bukan tempat cliff jumping gitu Karena waktu itu kayak ngeliat ada orang yang memang lompat itu pada saat cuacanya memang ombaknya lagi tenang gitu Terus pas aku kesana tuh ombaknya lagi gede gitu Dan itu emang sepi gak ada orang cuman berdua sama temenku gitu Akhirnya aku coba cliff jumping dan aku ngeliat kayak oke pantainya 50 meter bisa lah berenang gitu Ternyata pas ombaknya gede gitu Jadi berenang-berenang gak nyampe-nyampe kayak kehabisan nafas gitu Wah udah panik gitu akhirnya coba gimana ya Akhirnya menepi ke tebing dan tebingnya itu bener-bener tinggi dan tajem banget gitu Iya karang Karang semuanya gitu Aduh gimana nih wani lewat sih lewat nih bener Cuman coba pelan-pelan ngelewatin meskipun ngelawan ombak juga Akhirnya selamat tapi ya pas nyampe-nyampe semuanya berdara-dara gitu Tangan berdara-dara pas liat temenku Muset lu kenapa gila lu merah gitu Tapi pada saat itu apa yang ada di benak Dion Karena kan nyemplung kelihatannya mungkin gampang 50 meter 50 meter itu kalau lumayan kalau ombaknya kenceng gimana Belum kalian gak tau dalemnya berapa dalem kan Iya betul jadi memang semua itu memang harus diperkirakan juga harus juga hati-hati juga ya mungkin Karena memang itu tempat juga bukan memang tempat umum gitu Jadi memang asal nekat aja jadi ya adalah resiko kayak gitu Cuman kalau misalnya untuk traveling-traveling yang di luar itu sih Ya kalau kita punya niatan positif pasti alam pun juga gak ada Iya low of attraction Otomatis akan ada Kan kita gak buat ngelawan defense dengan mereka Iya Yang ada nagih habis Iya Banget Banget Kita break dulu Kita ngomongin saat lagi yang just alvin Ya gitu kamar mandinya ada ikannya baknya Terus kayak Aku sempet nyobain nyiri juga Nyobain emang penasaran kayak apa sih nyiri Kamu nyiri gak sekarang tiap mandi? Nyiri nyiri Karnak Mereka